Hai teman-teman, apa kabar? Semangat dan ceria? Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan tubuh ya teman-teman Sampai datang di channelnya aku, Clara Yunita Hari ini hari Kamis Tanggal 5 Maret 2020 Dan sekarang jam 10 lewat 18 menit Di video hari ini Aku mau unboxing buku lagi Jadi disini ada 5 buku 3 komik, 1 novel 1 lagi buku biografi Kita bakalan buka dari buku biografi ini dulu Adulnya Sunny Everywhere Darinya Sunny Dahe Ini adalah buku biografi dari Kak Sunny Dahe Terus disini ada tulisannya Illustrated by Livi Wongso Untuk gambar ini Disini ada gambar bunga mataharinya Terus ini Tegram Media Pustaka Utama Harganya itu Rp102.000 untuk di Pulau Jawa Aku beli buku-buku ini Semuanya dari Gramedia Official Store Yang ada di Shopee Disini Growing Up For Me Wasn't So Channel Kehidupan Sunny Dahe Diisi dengan baju dan kosmetik mahal Sarapan mewah Terbang ke negeri-negeri jauh yang cantik Menginap di hotel berbintang lima Hidup Sunny indah di layar ponselmu Tapi Sama seperti hidup kebanyakan orang Hari-hari Sunny juga diisi kegagalan Kekecewaan, keraguan, dan penyesalan Di saat impiannya satu persatu terwujud Sunny justru tersesat Sunny tak tahu harus melangkah kemana Pada catatan-catatannya di buku ini Sunny membuka sedikit hatinya Dan luka-luka yang harus dia telan pahitnya Lewat tulisannya Sunny mengajakmu mengenal sedikit siapa dirinya Sebelum menjadi Sunny Dahe Yang kamu kenal hari ini Dear Sunshine Let Sunny walk you through her life Ini bukunya itu hardcover Covernya itu tebal Ini ada dapet pembatas bukunya Bukunya itu penuh warna 120 halaman, 20 cm Menurut aku sih bukunya ini menarik banget Karena warna-warni dan penuh Ada banyak gambar-gambar gitu Lalu selanjutnya aku bakalan buka buku ini Ini adalah novel Theodosia dan Matahorus Ternyata ini buku yang ketiganya Karangan dari R.L. Lavevers Ini harganya 80 ribu Penelitnya Ice Cube Punya kealian mendeteksi sihir hitam Tidak selamanya menguntungkan Bagi Theodosia, Troc, Morton Kelebihan ini justru bisa membuat hidupnya rumit Ketika Sticky Will mengajak Theodosia Menonton pertunjukan sulap yang menampilkan awi bubu Theo sudah bisa merasakan ada sesuatu yang janggal Benar saja, pertemuannya dengan pesuat Mesir itu Membawanya masuk dalam rentetan peristiwa yang tak terduka Sementara itu di Museum Sejarah dan Benda Purbakala Henry pulang untuk ribulan musim semi Dan tidak sengaja menemukan artefak Yang telah diburu para ahli alkimia selama berabad-abad Tadi dirukan lagi, penemuan ini memancing Semua organisasi rahasia di London Untuk datang dan merampasnya Capa pembatasnya Aku sudah punya sih buku ininya Theodosia dan Pasukan Ular Pengacau Menurut aku sih Theodosia dan Pasukan Ular Pengacau itu Ya sama seperti itu Ini buku 1 Ini adalah buku dari awal permulaannya Tapi aku tidak tahu kenapa Disininya buku 2 Aku sudah selesai baca buku ini Dan ini menurut aku bukunya menarik banget Tapi ini kenapa tidak ada pembatasnya Aku gak ingat lagi sih ada pembatas atau enggak Menurut aku bukunya lumayan seru Karena ceritanya ini teka-teki gitu Misteri gitu sih Dan ada sejarahnya gitu Cetakan pertama Agustus 2017 Jumlah halamannya 392 Dan ada 2 komik Ini Aku gak lihat sih Ada nomor lainnya atau belum Tapi aku cuma lihat ada 2 ini Ini penerbitnya adalah Alex Media Komputindo First komik 15 tahun ke atas Kalau harga di Pulau Jawa Yang ini itu Rp25.000 Yang ini Rp28.000 The Pharmacist Monologue Mau-mau Peles Cash Files Disini ada Original Story Natsu Hyuga Art Minoji Kurata Original Character Desain Tokushino Mau-mau Diculik dan dijual sebagai pelayan Ke istana dalam Tempat tinggal Para selir Kaisar Dia segera beradaptasi Dengan lingkungan baru Sambil menunggu Saat masa kerjanya Berakhir Kalau ada Ada satu yang menyusahkan hatinya Dia tak bisa meramung obat Seperti yang sehari-hari Dia lakukan Perubahan besar terjadi Ketika dua selir Dan anak mereka Terkena penyakit misterius Mau-mau Tak percaya Ini kutukan Atau usaha pembunuhan Namun tindakannya Ikut campur Membuat dia jadi Mendapat perhatian Dari seorang kasim Yang terkenal Sangat menawan Adaptasi Daya novel populer Yang satu ini Setelah diculik Mau-mau Gadis Apoteker Dijual ke istana dalam Berkat kerjanya Memecahkan misteri Kematian anak-anak Kaisar Dia dipromosikan Menjadi daya Untuk selir tingkat atas Oleh Jin Shi Sang kasim Yang rupawan Kali ini Akan ada acara besar Di istana Yaini pesta kebun Mau-mau Yang dengan senang hatinya Menjalankan tugas Sebagai pencicip Racun Ternyata kembali Menemui intik baru Di istana Terus Cerita novel pendek Apoteker Di kawasan lampu merah Oleh Hyuganatsu Ini yang buku Pertamanya Warna hijau Ini buku tahun 2018 Tapi dicatakan Pertama kali Itu 2019 Di bahasa Indonesia Ini bukunya Komiknya Ini yang keduanya Ini Oh Sudah ada penjelasan karakter Ini dicatakan Pertama kali 2020 Dan kita makan lanjut Buku terakhir Ini adalah Miko Nomor 32 Untuk Miko ini Harganya Rp 55.000 Dapat Postcard Yang ada Tanda tangan Dari penulisnya Wow Ini Hak cipta Terjemahan Indonesia Tahun 2019 Cetakan Pertama 2020 Untuk Miko Sendiri Sebenarnya Aku Belum Terlalu Koleksi Baru Hanya Beberapa Aja Disini Ada Miko Jaman Edo Terus Ada Namaku Miko Satu Hai Miko Yang nomor Satu Dua Sembilan Tiga Puluh Tiga Satu Terus Ini Nomor Tiga 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 So ya Demikian Video aku Hari ini Semoga Video ini Bisa membantu Dan menghibur Teman-teman Kalau Teman-teman suka Jangan lupa Teknik like Comment Subscribe Dan Share Dadah